Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum-belum turun. Toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum-belum turun. Maka gak ada salahnya, kita berdialog. Untuk jadi pertemuan sendiri antara Mbak Puan dan Mas Ahye, masih diatur menyesuaikan jadwal keduanya. Upaya tetik temu itu sedang berjalan terus. Ya Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Nah kita hentikan lah lucu-lucuan kayak gini. Gak bunyi kita aja ganjar, pasti memang. Gak bunyi kita aja ganjar, pasti memang. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas Ahye untuk melakukan dialog. Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensi oleh sebagainya partai politik. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu, dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada, dia memahamin itu. Partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialogkan sesuatu hal yang penting. Saya menghormati Ibu Puan Maharani, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap, selalu terbuka ruang untuk ngobrol. Rencana pertemuan antara Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahye disambut baik oleh Partai Demokrat. Bagi Partai Demokrat sendiri, rencana tersebut rupanya menjadi kabar yang mengembirakan. Gester ini itu membuka opsi lebih jauh kalau misalnya Demokrat yang mengusung Anies gagal. Setidaknya PDI Perjuangan dan Mas Ganjar bisa berharap untuk berkoalisi dengan Demokrat. Gak mungkin kita aja Ganjar, pasti menang. Gak mungkin kita aja Ganjar, pasti menang. Tidak ada musuh abadi dalam politik. Kerjasama PDIP Demokrat buat Anies ketar-ketir. Partai Demokrat dituding memaksakan Ahye menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Di tengah tudingan tersebut dikabarkan Puan Maharani akan segera bertemu ketung Partai Demokrat Ahye. Insya Allah, kita akan atasi permasalahan itu. Saya yakin melihat cahaya terang di depan. Kawan semakin banyak. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih ya, saya bocorin ya. Gak jadi. Bojor, gak jadi. Udah dua orang yang bilang gitu disini ya. Gak jadi. Perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja. Yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nampain pilih Anies, nampain pilih Anies. Kan sudah ada Prabowo dan ada Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespons positif. Soal ajakan pertemuan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. AHI selalu pemimpin Partai Demokrat merespons. Ajakan dari Mbak Buan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik. Membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Di mana kekurangan diri kita? Di mana kesalahan kita? Dan bagaimana upaya kita untuk memperbaikinya? Koalisi ini bubar. Koalisi ini bubar. Nggak bubar ini. Kita hentikan lah lucu-lucuan kayak gini. Nggak buang kita aja Ganjar, pasti menang. Nggak buang kita aja Ganjar, pasti menang. Yang masih gembira, jadi semuanya nggak berkursuan, tapi semuanya gembira. Keliat politik tingkat nasional, pada sepekan lalu memang cukup ramai dengan isu seputar kemelut yang terjadi di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Kemelut yang terjadi di KPP utamanya adalah soal adanya desakan supaya sang bakal calon presiden, Anies Versweden, dan segera mendeklarasikan siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Sedangkan di sisi lain, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai saling membuka komunikasi menjelang pemilihan umum 2024. Ingat, di dunia politik memang tidak ada musuh yang abadi. Inilah yang terjadi pada hubungan PDIP dan Demokrat. Jika selama ini kedua Partai Besar itu berseteru, maka di Pilpres 2024 keduanya bakal menjalin sebuah kerjasama. Tentu ini sebuah sejarah bagi dunia politik Indonesia. Melihat komunikasi BDIP dan Demokrat, Anies Versweden, tentunya banyak yang memprediksi akan gagal berlayar di Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Prediksi tersebut pun menyusul adanya wacana PDIP Perjuangan yang akan menjalin kerjasama dengan Partai Demokrat. Sementara partai yang diketuai oleh Akusarimurti Yudhoyono atau AHI itu tergabung dalam Koalisi Perubahan, di mana Koalisi Perubahan tersebut mengusung Anies Versweden di Pilpres 2024 bersama dengan Nasdem dan PKS. Sementara PDIP sendiri mengusung Genjar Pranowo sebagai capras di 2024 mendatang. Sebagai mana diketahui bahwa PDIP Perjuangan membuka peluang kerjasama dengan Partai Demokrat, padahal saat ini Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Versweden. Peluang kerjasama antara PDIP dan Demokrat itu menguat lantaran. Dalam waktu dekat Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani, dia sebut bakal segera bertemu dengan AHI. Apabila kerjasama atau Koalisi PDIP dengan Demokrat ini terwujud, lantas bagaimana dengan Nasib Anies Versweden? Akankah Anies Versweden tetap bisa mendapatkan tiket mencalonkan diri di Pilpres apabila ditinggal Partai Demokrat? Apabila Demokrat nantinya bergabung dengan PDIP, maka tiket Pilpres 2024 yang dikantongi Anies tentu bakal terancam. Untuk dapat maju di Pilpres 2024, partai atau koalisi partai harus memenuhi syarat memperoleh 20% suara sah nasional atau presidensial result. Apabila Demokrat hengkang, maka Nasib dan PKL sebelum memenuhi syarat 20% untuk mencalonkan capres. Dengan demikian, koalisi perubahan harus mencari dukungan dari partai lain agar dapat mencapai syarat 20% suara sah nasional. Elite PDIP dan Demokrat memang sama-sama merespon baik peluang kerjasama antara PDIP dan Partai Demokrat bisa dibilang, bukan isapan jempol semata. Pasalnya dua elite partai ini sama-sama merespon baik peluang kerjasama antara PDIP dan Demokrat. Bahkan rencana kerjasama ini juga didukung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY. SPY mengatakan Ahaya merespon baik ajakan pertemuan dengan Puan Maharani. Yang saya tahu karena saya tidak mengenai langsung sekarang ini, yang saya tahu Ahaya selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Mbak Puan dan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang, kata SPY dalam tayangan video di kanal Youtube Kompos TV. SPY mengatakan rencana pertemuan antara PDIP dan Demokrat itu tentu didasari niat baik. Demokrat, kata SPY, akan selalu mendukung pertemuan yang didasari niat baik karena hal itu pasti bakal ada gunanya. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik. Tujuan yang baik membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya, terang SPY. Terkait dari pertemuan Ahaya Puan, apabila nantinya benar-benar terwujud, SPY meminta publik untuk mengikuti perkembangannya. Sementara itu, Sekjen PDIP, Hastok Kristiantum mengatakan tidak ada yang salah apabila PDIP membuka komunikasi dengan Demokrat, meski partai pimpinan Ahaya itu berada di koalisi yang berbeda dengan PDIP. PDI perjuangan itu merangkul sambil menunggu. Tah lamaran dari Pak Anies Persuiden ke Demokrat belum turun, maka nggak ada salahnya berdialog, kata Hastok saat ditemui awak media. Dikatakan Hastok, komunikasi antara PDIP dan Demokrat itu akan dilakukan melalui pertemuan antara Puan Maharani dan Ahaya. Sinyal antusias pertemuan Demokrat dan PDIP juga terlihat dari Sekjen Partai antara Sekjen PDI Perjuangan dan Sekjen Partai Demokrat Tegu Rifki yang menggelar pertemuan pada minggu 11 Juni. Kabar pertemuan tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Ya benar, tadi ada pertemuan antara Sekjen Partai Demokrat Tegu Rifki dan Sekjen PDIP Hastok, lokasinya di Ayam Berkah Blok M, Ujar Herzaki. Senada dengan Hastok, Sekjen Partai Demokrat Tegu Rifki Hersha mengungkapkan soal rencana pertemuan ketua DPP-PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan pihaknya masih membuka komunikasi dengan partai manapun, meski telah bergabung ke koalisi perubahan. Selain itu, Rifki juga menyebut partainya juga menyambut baik rencana pertemuan AHY dan Puan sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara. Partai Demokrat juga menyambut baik rencana selaturahmi Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY dalam kapasitasnya sebagai dua pemimpin muda yang menatap masa depan dan hari esok yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita bersama. Tutup Rifki Terima kasih telah menonton!